Kibar Budaya Jilid 6 Meski di tengah situasi pandemi COVID-19, Dewan Kesenian Kota Tasikmalaya DKKT sukses menggelar Kibar Budaya Jilid 6 di Bukit Nangela, Kelurahan Urug, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya pada Sabtu 2 Oktober 2021. Kibar Budaya merupakan rangkaian kegiatan seni dan budaya yang dilaksanakan oleh rumpun-rumpun DKKT. Salah satunya rumpun pagelaran rakyat yang kali ini mengambil tema Ning Raikun Sasalad Kusawer Asih. Pelaksanaan Kibar Budaya Jilid 6 dihadiri dan dibuka oleh Wali Kota Tasikmalaya Dr. Randes Haji Mohamad Yusuf. Dalam sambutannya, ia menyampaikan Pemko Tasikmalaya telah melaksanakan uji coba dibukanya kembali tempat wisata. Namun ia berpesan kepada masyarakat agar tetap patuh pada protokol kesehatan. Dalam acara Kibar Budaya, Wali Kota Tasikmalaya Dr. Randes Haji Mohamad Yusuf disuguhkan beragam pertunjukan yang menampilkan para peserta karnaval dari seluruh kelurahan yang berada di Kecamatan Kawalu. Terima kasih telah menonton! Ketua DKKT Boderi Swandi mengatakan Kibar Budaya Jilid 6 kali ini digelar di outdoor dan memang konsepnya sudah lama diperbolehkan. Kibar Budaya Jilid 6 ini alhamdulillah sekarang kita dilaksanakan di outdoor, bukan lagi di dunia sinan. Memang ini konsep sudah lama juga diperbolehkan. Nah, untuk berumpun pertunjukan rakyat hari ini bisa bekerja sama dengan Karang Taruna. Dan ini hal yang memang kita kehendaki dari dulu bagaimana kemudian Dewan Pesenian itu selalu bermitra dengan masyarakat secara menyeluruh. Apalagi pertunjukan rakyat yang secara bentuk peseniannya ini memang berangkat dari masyarakat secara jelas. Luar biasa. Kita menikmati, selain menikmati pemenangan alam juga kita akan disuruhkan dengan berbagai pertunjukan-pertunjukan rakyat. Sementara itu, Kepala Dispora Budpar Kota Tasik Malaya, Aan Hadian, menerangkan Kibar Budaya merupakan program DKKT yang berkolaborasi dengan Dispora Budpar sebagai bentuk apresiasi kepada para seniman dan budayawan. Yang ini adalah satu program dari Dewan Pesenian Kota Tasik Malaya yang berkolaborasi dengan pemerintah Kota Tasik Malaya dalam hari ini adalah Dispora Budpar Kota Tasik Malaya. Alhamdulillah setelah Kibar Budaya pada tahun 2020, karena situasi kondisi ya, situasi kondisi pandemi di Kota Tasik Malaya, mungkin kita sudah bisa membuka walaupun tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan seksama. Salah satunya adalah masker, pentadari arah, dan lain-lain. Nah, ini salah satu upaya dari Dewan Pesenian Kota Tasik Malaya, dari komunitas Kota Tasik Malaya untuk mengapresiasi tentang budayaan dan kesenian di Kota Tasik Malaya, walaupun dalam situasi pandemi. Tetapi kita optimis bahwa salah satu imun untuk COVID-19 adalah dengan nipil artannya seni, hidaya. Dari Kowaluk, Kota Tasik Malaya, Usep Usnadi, Tasik TV, mengabarkan. Terima kasih.